Arema FC meraih poin penuh kalah bersuah Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1. Singo Edan menang tipis 1-0 berkat gol bunuh diri lawan. Matchday ke-14 Liga 1 2022-2023 mempertemukan Persikabo vs Arema. Duel berlangsung di Stadion Manahan Solo, Rabu 14 Desember 2022, Sorewip. Arema membuka skor pada menit ke-30. Yandy Sofyan mencetak gol bunuh diri untuk keunggulan Singo Edan. Adam Alis menjadi kreator gol Arema. Bola tendangan bebasnya di blok Mohamad Diki Indriana. Tapi bola membentur Yandy Sofyan di dekat tiang dan masuk ke gawang sendiri. Persikabo nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-43. Bola tandukan on target Bruno D'Araujo bisa dia mainkan Adilson. Peluang emas kembali didapat Persikabo diinjuri time lewat tandukan Gustavo Freire. Adilson menepis bola keluar dan memaksa babak pertama berakhir 1-0 untuk keunggulan Arema. Persikabo mengebrak di awal babak kedua. Gustavo sempat mencetak gol lewat bola tandukannya. Tapi tidak dihitung karena offside. Arema balik mengancam pada menit ke-60. Bola sepakan Evan Dimas di kotak penalti bisa ditangkap Mohamad Diki. Tidak ada gol tercipta hingga babak kedua berakhir. Laga tuntas untuk kemenangan Arema 1-0. Hasil ini membawa Arema naik ke posisi 7 klasemen sementara Liga 1 dengan 23 poin. Persikabo tertahan di urutan 9 dengan 20 poin. Arema FC meraih poin penuh kalah bersua Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1. Singo Edan menang tipis 1-0 berkat gol bunuh diri lawan. Matchday ke-14 Liga 1 2022-2023 mempertemukan Persikabo vs Arema. Duel berlangsung di Stadion Manahan Solo. Rabu 14 Desember 2022, Sorewip. Arema membuka skor pada menit ke-30. Yandy Sofyan mencetak gol bunuh diri untuk keunggulan Singo Edan. Adam Alis menjadi kreator gol Arema. Bola tendangan bebasnya di blok Mohamad Diki Indriana. Tapi bola membentur Yandy Sofyan di dekat tiang dan masuk ke gawang sendiri. Persikabo nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-43. Bola tandukan on target Bruno D'Araujo bisa dia mainkan Adilson. Peluang emas kembali didapat Persikabo diinjuri time lewat tandukan Gustavo Freire. Adilson menepis bola keluar dan memaksa babak pertama berakhir 1-0 untuk keunggulan Arema. Persikabo mengebrak di awal babak kedua. Gustavo sempat mencetak gol lewat bola tandukannya. Tapi tidak dihitung karena offside. Arema balik mengancam pada menit ke-60. Bola sepakan Evan Dimas di kotak penalti bisa ditangkap Mohamad Diki. Tidak ada gol tercipta hingga babak kedua berakhir. Laga tuntas untuk kemenangan Arema 1-0. Hasil ini membawa Arema naik ke posisi 7 klasemen sementara Liga 1 dengan 23 poin. Persikabo tertahan di urutan 9 dengan 20 poin. Tidak ada gol tercipta hingga babak kedua berakhir.